Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Mahkamah Konstitusi menerima 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hingga Senin 25 Maret 2024. Jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut, tidak semua aduan akan ditangani MK. Mahkamah Konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan. Dari 277 daftar pengajuan permohonan, 263 diantaranya pemilu legislatif DPR dan DPRD, 2 pilpres dan 12 calon anggota DPD. Ada 277 pengajuan permohonan, 263 diantaranya itu DPR, DPRD, 2 pilpres dan 12 calon anggota DPD. Tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya. Karena memang setelah ini nanti kami akan telah dulu permohonan-permohonan ini sehingga pembetul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan tiga hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Ketiganya akan menjadi ketua di tiga panel. Mereka adalah Suhartoyo, Saldi Isra dan Arief Hidayat. Tim Hukum Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar sudah mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis lalu 21 Maret. Ada pun isi gugatan tim Nas Amin diantaranya meminta dilakukan pemilu ulang dan meminta Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Sidang pertama gugatan hasil Pilpres akan digelar Mahkamah Konstitusi Rabu mendatang. Lalu seberapa yakin pembuktian yang akan dilakukan pada pemohon? Kami bahas bersama tim hukum tim Nas Amin Zuhad Aji Firman Toro dan juga Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar. Selamat sore Abang Fritz dan Mas Zuhad terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pemohon Petang. Mas Zuhad ini sudah ada konfirmasi ya jadwal sidang pertama di Mahkamah Konstitusi betul 27 Maret 2024? Ya mbak berdasarkan PMK 1 2024 sidang pertama itu akan dimulai tanggal 27 besok. Oke ini kan sudah melampirkan berkas-berkas. Bukti-bukti gugatan yang akan dibawa ke MK apa saja nih? Ya pada umumnya mbak kita akan membawa saksi dan memalat bukti lainnya berupa surat dan keterangan-keterangan tertulis. Juga tidak lupa kita juga menghadirkan ahli. Ya semuanya sudah kita siapkan. Oke ini kan ada saksi, ahli dan juga beberapa bukti-bukti. Bocoran dong ada berapa orang sih sebenarnya saksi ahli dan saksinya? Saksi kita sebenarnya banyak mbak, bisa ratusan. Berapa, berapa? Tapi kan persoalannya. Yang akan memberikan kesaksian di sidang berapa orang? Ya itu dia, persoalannya kan begini mbak. Persidangan kita itu waktunya terbatas, hanya 14 hari kerja. Betul. Nah dengan hanya 14 hari kerja itu kemudian makamah konstitusi membuat peraturan pembatasan terhadap jumlah saksi yang bisa dihadirkan di muka sidang. Nah jumlah saksi yang dihadirkan di muka sidang, informasi terakhir itu jumlahnya hanya 15 paling banyak. 15, ini termasuk ahli ya? Ya, kalau salah begitu termasuk ahli kalau tidak salah. Eh enggak enggak, ahli kan dua tuh. Oke berarti 15 saksi, dua ahli? Kalau dari saksinya sendiri, dari kelompok mana saja nih? Atau dari perorangan mana saja? Berasal dari manalah? Kalau tidak mau sebut nama. Oke, jadi kan berkali-kali saya bilang ya, identitas itu kita jaga betul sampai nanti hari-hari insya Allah. Tetapi kalau diidentifikasi, kira-kira kita akan menghadirkan saksi itu misalkan dari saksi fakta, beberapa penyelenggara pemilu itu yang menyaksikan adanya beberapa pelanggaran di level TPS, di level kecamatan. Ada juga orang yang kemudian melihat beberapa keserangan lainnya pencoblosan surat suara di luar TPS, gitu-gitu lah. Oke, Abang Flits, ini kan permohonannya cukup dikatakan tinggi sekali ya. Gibran didiskualifikasi. Tanggapan Anda dan juga persiapan yang dilakukan apa nih? Ya, bersama ini Mbak, kami juga mau menyampaikan bahwa nanti pada pukul 9 malam, kami tim advokasi hukum Prabowo-Gibran akan datang ke Mahkamah Konstitusi. Kami untuk memberikan surat bahwa kami mengajukan diri sebagai pihak terkait. Nanti tim hukum yang dipimpin oleh Prof. Yusril, kami akan datang ke Mahkamah Konstitusi pukul 9 atau 21.00. Jadi boleh nih, Kompas juga datang untuk melihat bagaimana proses nanti di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, terkait dengan apa yang diinginkan dan Pastor Tiga. Sebenarnya kan kami bertemu dengan Bang Haji ini sudah lama kan, Mbak? Kan bukan sekali nih. Jadi kan kita sudah bisa lah ini, menebak-nebak nih. Udah bisa melihat arah daripada diskusi-diskusi kita bersama dengan Pastor Satu dan Pastor Tiga selama dalam berbagai proses, Pasca ataupun sebelum hari pemungutan suara. Jadi kami sudah bisa, sebenarnya udah bisa punya bayangan kira-kira bentuk permohonan Pastor Satu dan Pastor Tiga pada saat Pastor Satu dan Pastor Tiga mengajukan permohonan di MK. Jadi kami sebenarnya sudah juga membuat draft. Kami sudah membuat draft jawaban. Jadi sudah punya jawaban nih kira-kira nih, Bang Haji. Sebelum kami mendapatkan surat permohonan, oh kira-kira tidak jauh dari kita punya perkiraan. Ada soal penghitungan suara, ada soal bansos, ada soal ketidaknetralan penyelenggara. Kira-kira seperti itu ya, Bang Haji. Itu kan kira-kira dia punya tipologi dari permohonan yang diajukan oleh Pasca satu. Oke, Mas Zuhad ini kan permohonannya adalah PSU tanpa Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini nanti di dalam gugatannya sendiri apakah kembali ke putusan MK-MK yang lalu atau gimana? Enggak, Pak. Sebagai sebuah syarat material, kan putusan 90 itu sudah final and binding. Betul. Kita gak otak hati itu lah, kita gak otak hati itu. Yang kita soal itu kan bagaimana salah satunya, yang menyantut Pak Gibran ini kan, bagaimana kemudian proses pendaftaran beliau itu, itu kan melanggar peraturan. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh DKPP. Nah, problemnya kenapa gak DKPP memutus sekaligus untuk mengatakan bahwa Gibran juga tidak memenuhi syarat material atau syarat formal dalam proses pendaftaran. Dia kan karena memang menangnya DKPP tidak ada sampai sejauh itu. Nah, karena itulah kemudian kita meminta nih keadilan supaya makamah konstitusi itu masuk ke dalam ruang-ruang kosong ini. Yang tadi DKPP tidak punya renang, nah ini makamah konstitusi nih peluangnya. Supaya proses pemilu kita ke depan itu tetap terjamin integritasnya, ke martabatannya. Sebab gak mungkin mbak ada hasil pemilu yang baik, diperoleh dengan proses yang buruk itu kan sesuatu yang gak mungkin. Oke, jadi anda... Di elektrisis kemarah pun dia gak bisa. Oke, gimana Bang Fritz, yang dipersalahkan adalah prosesnya nih saat pendaftaran Gibran beberapa waktu lalu. Sebenarnya, sebagai maka tadi sudah disampaikan oleh juga Bung Aji Mbak, bahwa putusan MK90-2023 kan sudah terkonfirmasi oleh putusan 145-2023 dan putusan 154-2023. Ya, makamah konstitusi sudah menyatakan bahwa putusan 90-2023 terkait saat umur dan yang telah pernah menjadi kepaderah itu adalah keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini, itu dulu, satu dulu, satu dulu. Jadi, jadi kita tidak bisa berbicara mundur lagi karena itu sudah disahkan kembali melalui dua putusan. Dan terkait dengan putusan DKPP, putusan DKPP adalah putusan terkait seseorang. Bagaimana peranggaran etika dan itu ditujukan kepada pribadi, ketua, dan anggota KPU. Dan itu tidak berhubungan dengan surat yang dikeluarkan oleh sebuah kantor. Sebuah surat yang sah dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Ya, karena memang mengonang DKPP kan di situ, Pak. Tetap itu sah, tetap menjadi kewenangan, tetap menjadi sesuatu yang sah. Karena mengonang DKPP, jadi sebuah keputusan KPU itu, Pak, tetap, Pak, tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maaf, oleh DKPP, misalnya. Jadi, sama yang kemudian kan dibilang Bung Haji, wah, itu karena ada putusannya-putusannya DKPP, maka putusan ataupun keputusan daripada KPU itu batal harusnya. Kami mengatakan, ini salah kamar, Pak. Seharusnya, misalnya. Nah, kalau misalnya pas lalu satu merasa bahwa ada kesalahan, silakan membawa itu kepada proses, sengketa proses, misalnya. Apakah itu dibuka, ya. Itu sudah ada banyak keberatan, lho, waktu proses itu. Itu dibawa ke petun. Jadi, rakan sudah ada kamar-kamar yang, Pak. Kamar untuk etika itu ada di KPU, ada berada di DKPP, dan juga sengketa proses. Apabila ada sengketa pencalonannya, kita mengatakan sengketa pencalonan, itu ada di Bawaslu. Sekarang pertanyaannya, apakah pas lalu satu telah membawa itu ke Bawaslu? Sepertinya kan belum. Oke, gimana, gimana, Mas Zuhad? Gimana, tanggapi, silakan. Karena kita itu selalu digiring, gini, Pak. Seolah-olah kalau kita tidak pernah melaporkan pelanggaran yang terjadi, lalu dianggap masuk ke MK ini, ya, nggak bisa. Nggak, nggak salah dan seterusnya gitu ya. Padahal, abang bisa membayangkan nggak kira-kira, kalau setiap pelanggaran itu harus dilaporkan oleh Paslon 01. Jadi, Pak Anies itu harus melapor. Setiap kali ada pelanggaran, Pak Aniesnya yang melapor. Padahal, laporan di Bawaslu, laporan di KPP, bahkan keberatan-keberatan di KPU, itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Tidak harus juga 01, atau Pak Anies tadi datang terus ke Bawaslu, datang ke DKPP. Ya, nggak bisa kampanye kalau kayak gitu, Wang. Ini kan, soalnya adalah... Tapi kan ada pengacara yang dapat melapor, tapi kan bagaimana ada sebuah pelanggaran, silahkan mempergunakan. Dan juga terjadi di depan mata para pengacara, kan, Bang. Pelanggaran itu terjadi di luar jangkauan dari pengacara atau tim hukum kita. Sehingga, kita cek aja deh kalau di Bawaslu itu. Ada banyak laporan di situ, Pak, soal banyaknya kecurangan. Tapi, berkali-kali terkonfirmasi oleh putusan DKPP, bagaimana Bawaslu ini bekerja, kadang tidak profesional gitu. Sehingga membuat kita ini nggak bingung nih sekarang. Tidak profesionalnya dalam hal apa? Sudah memasukkan... Silahkan cek di DKPP, Mbak. Ketua Bawaslu itu berkali-kali kena tegur oleh DKPP. Gara-gara ada laporan yang penanganannya tidak dilakukan secara profesional gitu. Kami tidak bicara atas dasar asumsi, Pak. Ada putusan DKPP berkali-kali. KPU juga melakukan hal yang sama. Ini kan sebenarnya yang membahayakan pemilu kita, Mbak. Dimana penyelenggara pemilu itu sudah dikenai sanksi berkali-kali, dinilai tidak berintegritas, tidak profesional, tapi tetap menyelenggarakan pemilu. Nah, hasilnya kan menjadi... Menurut kami agak berbahaya gitu. Legitimasi hasil perolehan pemilu yang diselenggarakan oleh orang dalam dapur tip ya, opnum-opnum yang kurang profesional tadi. Itu kan juga harusnya kita pertanyakan akhirnya. Terpaksa gitu. Kita pertanyakan hari ini. Oke, Bang Fritz, bagaimana ada legitimasi pemilu yang dianggap tidak tepat atau dipertanyakan? Tidak legitimasi. Saya melihat bahwa, Mbak, ini ada dua hal yang tidak saling berhubungan. Pertama, soal dengan pelanggaran etika. Pelanggaran etika itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang menyangkut pribadinya sebagai seorang pribadi. Sedangkan legitimasi pemilu, kita akan bisa melihat apakah ada komplain mekanisme, bagaimana soal DPT-nya, apakah ada hak orang yang tidak dapat bisa mencoblos, bagaimana proses rekapitulasinya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa karena penyelenggara pemilu itu dapat bertindak semaunya. Ya tidak, ada gak jalur-jalur etika yang harus mereka patuhi. Tetapi, itu kan adalah persoalan etikanya. Legitimasi pemilu itu sudah ada komplain mekanismnya melalui bawah seluruh dan soal pelanggaran. Mbak, kita ke bawah seluruh itu bukan hanya soal satu hal. Ada sengketa proses, ada sengketa pencalonan, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana. Begitu banyak ruang-ruang yang dapat dipergunakan oleh password, dan juga baru nanti kita memiliki ada namanya mahkamah konstitusi soal sengketa suara. Jadi, legitimasi pemilu, apabila kita bisa melihat ada proses, kan proses pemilu itu panjang, Mbak. Bukan hanya pada hari pemungkutan suara, ada masa kampanye, ada masa distribusi logistik, ada pemilihan penyelenggara. Itu kan bagian daripada proses pemilu. Jadi, jangan kita langsung mengatakan bahwa legitimasi pemilu kita menjadi kacau dan berantakan, karena ada pelanggaran etika yang terkena kepada penyelenggara pemilu. Baik. Dan proses itu semua sudah kita jalani loh, Mbak. Proses pelaporan, lalu proses kegugatan, di bawah seluruh, di DKPP, bahkan keberatan kita ke KPU, itu sudah kita jalani, Mbak. Terakhir gini, Mas Zuhad, ini kan target Anda memenangkan gugatan di MK, tapi dibutuhkan 50% lebih, kalau nggak salah ya, untuk provinsi di Indonesia untuk membuktikan adanya kecurangan. Menurut Anda, Anda siap? Baik, Mbak, kecurangan ini yang sedang kita ajukan ke MK ini, kan kecurangan pelanggarannya bukan soal semata-mata soal hasil, lalu jangkauan yang kemudian kita akan digiring lagi ngomong soal TSM gitu ya. Tetapi ini kan jauh lebih mendasar daripada itu, ini sudah istilah kita itu, ini kejahatan terhadap konstitusi boleh kita bilang sebetulnya. Karena konstitusi sedang dimain-mainkan dalam proses apa namanya, dalam proses pendaftaran ini misalkan ya. Lalu konstitusi di, kan gini, kalau tadi dikutip soal putusan MK 141, itu kan MK jelas bilang bahwa tafsir usia 40 tahun itu dia, MK itu hanya memaknai. Masalah akan diaktifkan atau mulai digunakan pemilu tahun ini atau pemilu tahun 2029, itu urusan pembuat peraturan eksekutif. Jadi MK tidak mewajibkan loh untuk menggunakan tafsir atau makna 40 tahun atau disepadankan dengan, apa namanya, kepala daerah itu harus digunakan pada pemilu kali ini. Oke, baik kami tangkap, Mas Zuhad. Terakhir, singkat saja Bang Fritz, bagaimana sikap sebagai pihak terkait untuk menghadapi sidang di 27 Maret 2024? Konstitusi sudah diturunkan ke dalam Undang-Undang Pemilu, Mbak. Undang-Undang Pemilu merupakan penjabaran daripada konstitusi. Dan Undang-Undang Pemilu itu merupakan produk dari partai politik dan juga pemerintah. Partai politik yang ada di pasulon 1, dan juga pasulon 2, dan di pasulon 3. Itu rambu-rambu yang sudah kita sepakati bersama. Kenapa kita keluar daripada rambu-rambu yang sudah kita sepakati? Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pemilu. Terkait bagaimana menghadapi di sengketa PAPO di Pilpres, tentu saja kami siap, jauh lebih siap. Karena sudah menyiapkan data, menyiapkan bukti, dan kami juga siap untuk bagaimana nanti kami bertemu di sana. Baik, kita nantikan 27 Maret 2024, dan nanti keputusannya akan ada di tanggal 22 April 2024. Terima kasih Bang Fritz Edward Siregar, dan juga Mas Zuhad Aji Firman Toro sudah bergabung bersama kami di Pompas Petang. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati.